Intro Oke jumpa lagi dengan Dua Danas ya Di video kali ini masih di game counter side Nah di video kali ini Gue mau ngebahas tentang kapal ya Nah disini gue sih mau ngebuild kapal Material gue sebenernya udah cukup Mau bikin kapal SSR ya Cuman gue bingung mau bikin apa gitu ya Pelin-pelan terus gue ya Mau bikin kapal apa ya Bingung banget Ada yang mau bikin leg superior lah Mau bikin glipnir armor Mau bikin kamizumi Mau bikin enterprise carrier Buat tim hero lah Eh buat tim soldier lah Terus mau bikin new ohio Yang skill ininya bagus banget gitu ya Buat pvp Bingung gue jujur bingung ya Nah akhir-akhir ini gue mau ngerucut Antara mau bikin leg superior Atau kamizumi ya Nah tapi kita lihat aja skillnya Kita bahas skillnya terlebih dahulu Kita gini aja deh Lebih enak langsung ke ini ya Langsung ke practice ya Nah kalau ini ya Kita bahas skill pasifnya ya Dia ini kapal universal Karena disini untuk elai unit ya Untuk semua elai unit Itu damage takennya Atau damage yang masuk Akan dikurangin 12% Itu untuk semua unit Jadi mau kalian tim soldier Mau kalian tim counter Mau tim mecha semuanya Bisa dapet pasifnya ini Lalu ini ya Aktif skillnya Aktif skillnya nanti kita langsung bahas disini aja ya Di practice ya Biar lebih enak Biar sekalian kelihatan ya Walaupun kalau leg superior sih Ininya pasif Apa aktif skillnya sih Lebih cenderung ke defense ya Oke kita summon aja Ini ya ground unit Oke Nah ini tuh dia Akan ngasih ya Barrier kepada Dia sendiri Kapalnya dan target di sekitarnya ya Dan target di sekitarnya Itu dapet barrier 15% Dari target HPnya ya Jadi Kapalnya si leg superiornya sendiri Dapet 15% Target yang ada di sekitarnya Dapet 15% Dari HPnya masing-masing Barrier ini Bentuknya seperti Seperti shield ya Kalian tau lah Barrier lah Yang gambarnya Gambar kayak sarang tawon Begini ya Di masing-masing Masing-masing unit Nanti akan dapet Sayangnya kalau disini Di practice gak bisa ya Terus ultimate nya ya Apa ultimate nya Skill 2 nya lah Skill 2 nya Ini dia akan ngeluarin Barrier gitu Yang gerak ke Ngejepit gitu Seolah-olah kayak ngejepit gitu ya Dan explode Leverating enemy With AOE damage Temporally decrease Light damage Jadi Light nya dapet Tambahan Reduce Reduce lagi ya Reduce damage taken lagi 12% Gitu ya Jadi mantap Ini skill nya memang Buat Defense sih Skill-skill nya Si ini Memang bertujuan Bikin unit kita Susah mati lah Intinya seperti itu Dengan lag superior Oke itu aja ya skill nya ya Langsung kita bahas Kali ini yang kita bahas Antara dua ini ya Lag superior Alma kamizumi Kalian juga pasti Bakal tanya-tanya itu sih Bikin lag superior Atau kamizumi gitu ya Jujur gue sendiri juga Kesulitan sih Menentukannya Jujur Gue sendiri kesulitan ya Oke Tadi udah ya Sekarang kita bahas Kamizumi Kamizumi ini juga sama Universal juga ya Bisa untuk semuanya All ally unit ya Critical damage Critical sama critical damage ya Critical ini anggap Critical rate lah Semakin gede critical ini Semakin sering kalian keluar Critical gitu ya Sama critical damage Ini total 250 Dan critical damage 25% Kalau udah Bintang 6 Oke Active skill nya Seperti biasa Kita langsung Coba aja disini ya Sorry sorry Di Di training Eh di training Di practice Maksudnya Oke Ini use Its engine Create powerful Air current Air current In the Selected area Wah Ini bisa Remove Satu Non permanent Buff ya Jadi Musuh Kalau yang ada Buff nya Satu Misalkan Musuh ada Buff nya Dua Ada buff nya Dua Nyala tuh Di atasnya Yang kotak Biru Muter-muter Nah itu Satu Dilangin sama dia Tapi random Hilangnya Tergantung ya Jadi random Banget yang Hilang ya Terus Ini bisa Ngedot ya Bisa Ngedot Coba kita Summon Ground unit Terus Coba disini ya Kita keluarin disini Kesedot gak dia Coba sorry Nah jadi Kesedot gak Nah Ketarik ya Tuh Ketarik ke tengah Dia Ketarik ke tengah Terus AOE damage Terus 30% Ilang attack speed nya Dia Attack speed nya Ilang ya Attack speed nya Ilang Jadi Musuh Akan lebih Lelet ya Attack speed nya Ilang berapa Persen Tadi 30% 30% Selama 6 detik Jadi ya Udah kesedot Sedot Dikumpulin Kayak ketarik Ada efek magnet nya Attack speed nya Berkurang Lumayan kesiksa Ini lumayan kesiksa Jadi bedanya Kalau sama Lake Superior tadi Lake Superior tadi Skill nya gak ada Yang Gini ya Skill kayak crowd control nya Gitu gak ada Tapi dia Bener bener fokus Ke bertahan Kalau Lake Superior tadi Bener bener fokus Ke bertahan Oke lanjut Ulti nya AOE Ini AOE ya Pasti ya Kalau ini Cause the damage And sever Knockback Dynamic Inward Oh Jadi ada Knockback nih Kita coba lihat Ada knockback nya Tuh Kedorong ya Kedorong ke belakang Jadi ya Ya seperti Banyak kapal-kapal lainnya Juga sih Yang ininya sih Skill nya Biasa aja ya Kayak kapal-kapal lainnya aja Jadi ngedorong ke belakang Jadi kesimpulannya gimana Mau build Lake Superior Atau Kamizumi Kalau Menurut gue sih Terserah ya Dua-duanya ini bagus Dua-duanya ini bagus Kalau Lake Superior Bagus di PvP Kamizumi bagus Lebih bagus ya Lebih bagus Kita bandingin kedua Lebih bagus di PvE ya Tapi Bukan berarti Lake Superior Lake Superior itu Jelek di PvE Enggak ya Bahkan nanti Kalau udah keluar Shadow Hall Stage-stage yang susah Yang butuh Yang apa Serangan musuhnya itu Sadis-sadis ya Kencang-kencang Serangan musuhnya Itu kita akan Perlu Lake Superior Supaya bisa lebih Bertahan Bisa menangin battle nya Jadi Kalau bilang Lake Superior Kapal khusus PvP Enggak Di PvE juga bagus kok Kamizumi ada yang bilang Kapal khusus PvE Enggak juga Di PvE juga bagus kok Terbukti Minggu ini di band 2 Di band 2 Jadi Semuanya bagus Dua-duanya bagus Jadi Mau siapa duluan Menurut gue Sama aja sih Sama aja menurut gue Sama-sama bagus ya Menurut gue Kapal 2 Kedua kapal ini Mungkin pertimbangan kalian Lake Superior Lake Superior di PvP Di band terus Percuma Ya udah kalian bikin Kamizumi Terserah sih Terserah kalian yang pasti Kalaupun ini di band terus pun Sekali lagi nanti Untuk PvE pun Akan berguna sih Kalau gue jatuh pilihan Kemana Gue akan ngambil Lake Superior dulu sih Ngambil Lake Superior dulu ya Buat Ya buat Seenggaknya Gak tau lah Kalau untuk PvP Gue juga gak tau sih Seenggaknya ya Untuk PvE Masih oke juga Kok dia kok Gak jelek-jelek banget ya Dan dia armor ship ya Armor ship Gerakannya kayak gimana sih Gue lupa Armor ship Tuh panjang nih ya dia Panjang ke depan Atau ke belakang ya Sebenernya sama kayak Enterprise Kalau Enterprise sih No debat ya Enterprise sih menurut gue Jalan Apa sorry Di build pertama kali ya Kapal SSL pertama Menurut gue sih Enterprise dulu sebenernya ya Karena dia universal juga PvE PvP juga oke Cuman memang Dia agak spesifik Ke counter sama mecha sih Memang ya Untuk soldier Memang gak pas Oke kalau gitu Sesuai tadi gue bilang ya Gue akan bikin Lake Superior Oke Kita bikin aja Dan ini masih Sisa 69 sih Itu gue ya Apa namanya Ini gue Ini apa sih Special ship Semantik ya Kalau mau bikin kapal SSR lagi Berarti kurang 69 Eh sorry 69 kurang 31 lagi ya Mungkin Dalam waktu dekat ini Dalam 2-3 minggu lagi sih Gue bisa bikin lagi sih Bisa bikin lagi Dan mungkin Rencana gue Gue akan bikin Akan bikin Kamizumi sih Setelah ini sih Jadi Tetap 2 kapal itu Lake Superior sama ini sih Tetap menurut gue Dibilang wajib Terserah sih Dibilang wajib Juga sebenernya Gak wajib Wajib banget ya Tapi kalau Dibilang mau build Juga boleh sih Menurut gue Dua-duanya ya Atau kalian mau langsung Loncat ke New Ohio Sama New Detroit Juga oke Buat PvP ya Bagus banget kok Dua-duanya juga ya Jadi kapal SSR menurut gue Dari sekian banyak sih Berguna semua sih Kapal SSR Paling yang agak kurang ya Glipnir Pot ya Mungkin ya Mungkin itu bagi gue Karena gue mungkin belum tau ya Belum Belum tau Lebih dalam ya Tadi kita udah Udah beli Kita up juga ya Sekalian ya Kita up juga Gak tau nih bahannya bisa Sampai sejauh mana Gue nge-a Klik Superior ya Oke Baru level 1 Kita mentokin Oke Gak tau nih Ininya nih ya Cukup atau enggak ya Remodel Oke naik bintang 2 Mentokin lagi Ini gold habis banyak gak ya 50.000 ya 50.000 Mas yuk Oke lah 50.000 Kita naikin lagi Yuk Level 50 Level 50 Remodel lagi 125.000 Ini nih yang gue Pasti kurang sih Bahan ininya ya Bahan ininya nih Bahan apa tadi Yang kotaknya tadi itu Namanya Eh Langsung semua dong 380.000 Gila Serasa dirampok gue ya Nah ininya 250 Ditu kan Kurang kan gue Kurang 6 ya Eh 5 Ini ada sih gue Ada simpen sih Di storage ya Bahan untuk ini ya Heavy covering ya Namanya Ini aja deh gue buka dulu ya Siapa tau ada disini Gila cuman 1 Gila Gila dicari Cuman 1 Parah 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 Apa lagi ya Yang bisa dibuka ya disini Nggak ada ya Nggak ada ya Berarti gue buka ini aja ya Ini aja deh Langsung 10 ya Langsung 10 Gini aja Heavy covering Langsung kita buka 10 Mantap Lanjut lagi Di hangar Ship service Hmm Naikin lagi Wah masih kurang lagi dong Masih ada 1 tingkatan lagi ya Lupa gue Masih ada 1 tingkatan Gila Premship Material juga langsung Eh Salah lagi Premship material juga langsung Abis-abisan ini 600 ribu Gila ya Goldnya langsung Disedot abis Terakhir 500 ribu Belum Sampai level 100 nya ya Ini butuh 19 ya 19 Mudah-mudahan ada ya Di storage ya 19 Wah Nggak cukup ya Cuman 12 15 adanya Gila Belum sanggup sampai level 100 Berarti Kapal ini Leg superior gue ya Memang nggak semudah itu ya Nggak semudah itu nge-build ya Nge-build kapal Biarpun kita bisa bikinnya Untuk sampai level 100 nya Ternyata butuh pengorbanan ya Tadi sih buka itunya Apa sih ya Buka kotak tadi ya Ship materialnya Lumayan apa sih Ya kita farming lagi Mudah-mudahan sih Kayaknya nggak lama lagi sih Kurang beberapa doang ya Kurang beberapa doang nih Leg superior Kurang 7 ya Kurang 7 ya Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Kita bisa dapet lah Ship component Atau Dari shop ya Coba-coba gue intip dulu ya Dari shop ada nggak ya Dari shop Dari event Dari event gue lupa Ada nggak ya Dari shop dulu deh Coba deh Kita lihat Wah ini kebetulan lagi Lagi reset juga Gue babat juga deh Wah dapet tiket ini ya Lumayan Dua Tau aja lagi butuh Lagi butuh itu ya Tiket biru Tuning banner Kita buka semua Eh ini ship Nah siapa tau Dari sini nih Ya kan lumayan Sayangnya belum dikasih Ayo Solder APT Core Yang ini malah dapetnya ya Tupas tuh 50 tuh Bisa bikin kapal Tapi abis itu nggak bisa nge-upnya Bisa bikin kapal Nggak bisa nge-upnya Kayak gini nih Kasusnya kayak gue nih Nggak dikasih loh Gidan butuh nggak dikasih ya Bener-bener Hmm Dua lagi Tiket hitam juga Nggak nol-nol lagi ya Tiket hitam Nah ini Ini mumpung lagi diskon Wih tapi udah 1700 Nggak usah ya Itu bisa convert sih kita sih Bisa up ke prime sih Jadi Kalau kekurangan prime ship material Bisa dari situ sih Oke Tiket hitam Nggak ada juga ya Nah Nol-1 ya Kurang 6 lagi berarti Nggak usah Udah Tiket hitam Nggak nongol disini ya Dimana ya Yang ada ya Bentar ya Rate Nggak ada yang pasti Dive Dive sayang ya Mendingan kita beli semantik ya Kalau dive ya Sayang sih Kalau beli itu sih Kalau ini udah Tapi tetap sayang sih Tetap cari ini ya Kalau ini Kalian masih sisa Mending tabung buat minggu depan Ini aja Kurangan gue Dive ya Jarang nge-dive sih kayaknya ya Hmm Gue tau Jawabannya gue tau Gue kan belum reset dive ya Gue akan segera reset dive sih Akan segera reset dive sih Jawabannya itu sih Buat mentokinnya ya Hmm Iya sih Gue akan reset dive aja Kekurangannya Biar segera bisa level 100 ya Yaudah lah Kalau gitu Mudah-mudahan kapal gue Dalam waktu deket Jadi ya Lake superior ya Gue juga nggak tau sih Minggu depan ya Diband berapa nih Lake superior Soalnya sekarang Minggu ini Diband 1 aja Masih banyak yang pake ya Masih banyak yang pake itu Jadi Kemungkinan minggu depan juga Bisa jadi Diband 2 ya Ini Ada gaca gratisan dulu Kita gacain aja ya Sekali Wih Ada box cuy Ada box Ah ungu Ungu Ah ungu Tapi ya nggak apa-apa lah ya Dari gratisan Dapet ungu Ya lumayan lah Kim Sobin Oke Ya intinya Ini ya Kapal bisa jadi gue salah ya Bisa jadi gue salah Ngebuild lake superior Bisa jadi salah Tapi menurut gue ya Menurut gue sih Lake superior atau kami sumi Nggak ada salahnya sih Kalian punya ya Kalian punya Tapi kalau kalian mau bikin yang lain Juga terserah sih Keputusan ada di tangan kalian ya Sebenernya kapal SSR Menurut gue semuanya Bagus semua sih Dunia kelebihan Dan kekurangan masing-masing Terus juga sesuaikan dengan kebutuhan tim kalian ya Kebutuhan Misalkan kalian punya hero gitu ya Eh si hero Mau bikin tim soldier gitu ya Ya lake superior Eh lake superior Apa namanya Enterprise carrier gitu ya Jadi Terserah kalian sih Terserah kalian Kapal SSR sekali lagi Antara ini dulu atau ini dulu gitu ya Sesuai dengan kebutuhan tim kalian ya Terus tadi kalau misalkan Lake superior sama kami sumi Alasannya juga Udah gue jelasin ya Dua-duanya oke kok Udah kalau gitu Gue pamit undur diri dulu ya Terima kasih yang udah nonton See you in the next video Bye bye Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa dukung terus Dan subscribe channel ini ya Supaya kami semangat Membuat konten-konten baru Silahkan klik tombol like Jika suka dengan video ini Akhir kata Mohon maaf Jika ada kesalahan dalam penyampaian Salam sejahtera untuk kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya